Papua Merdeka Papua Merdeka Papua Merdeka Papua Merdeka Selamat sore Untuk semua Rakyat dan bangsa Papua Barat Lebih khusus TPNPP, OPM Di wilayah Dugama, di bawah pimpinan Tuan Brigadir General Egyanus Koya Dan juga Kepada rakyat dan semua Pejuang di wilayah Dugama Pada hari ini, tanggal 24 Februari Tahun 2019 Saya Yuribicara TPNPP Komaruh Nasional Sebi Sambung Dan di sebelah Kanan saya, Tuan Majin Teriyanusato Adalah Kepala Sambung TPNPP Kesempatan ini Kami perlu sampaikan pesan Untuk militer Di bawah Pimpinan Tuan Egyanus Koya Bahwa Kami TPNPP Komaruh Nasional Sudah bekerja selama 6 tahun Setelah konferensi Tinggi tinggi TPN di Biak Tahun 2012 Dan sampai hari ini Kita Presentasi ke seluruh dunia Tentang perjuangan TPN di hutan Yang selama ini tidak pernah Dipresentasikan oleh siapapun Orang Papua yang ada di luar negeri Oleh karena itu pesan kami Bahwa TPNPP Komaruh Nasional Baik di Nduga maupun tempat lain Yang kami sudah kerja 6 tahun Untuk tidak ikut Kelombok manapun Apalagi kami dengar Kelombok TPNPP yang mau bikin Sidang luar biasa Untuk Pilih pimpinan Panglima tinggi Itu kami menolak Karena TPN kami sudah bikin Persatuan Atas mediasi Fasilitasi oleh KMBB di Biak Dan itu sudah selesai Kami sudah kerja 6 tahun Termasuk konferensi Per tanggal 31 Januari Bulan lalu Di Port Mosby Itu kami sudah beritahu Pada dunia secara terbuka Oleh karena itu Harapan kami itu Semua TPN Komaruh Nasional Tetap dalam satu komando Karena Anda akan ditipu oleh Kelombok-kelombok Pasif yang menggelai militer Itu kami menolak Sebab Sampai 57 tahun OPM dan TPNPP Berjuang Tidak pernah Ada seorang diplomat pun Yang punya bahasa Inggris Bagus Tapi tidak pernah Sampaikan kepada dunia Tendang perjuangan TPN Di hutan Kecuali hanya Kami sendiri Yang sampaikan kepada dunia Bahwa mereka bukan Teroris Mereka bukan Kriminal Mereka bukan Kelombok Sibil Persintai Mereka adalah Tendara Pembebasan Nasional Papua Barat Yang beri uang Untuk hak penentuan Nasib sendiri Bagi kemerdekaan Bangsa Papua Barat Oleh karena itu Pesan kami ini Jangan Menolak Terima kasih Dari saya Dan sebagiannya Disampaikan oleh Kepala Sita Umum Baik Saya tidak terlalu banyak komentar Tapi apa yang disampaikan oleh Jurubicara Internasional Tuhan Sebi Sambom Itu fakta Dan siapapun Pejuang yang bicara Dimanapun Tidak pernah Bicara soal TPN Sehingga banyak TPN OPM yang berjuang Mati Tanpa nama Itu Itu bukti Tapi kita bersyukur Bahwa Tuhan Sedang bangkitkan Generasi-generasi muda Generasi yang takut Akan Tuhan Generasi yang mau Bekerja yang benar Untuk menyampaikan Kepada dunia Sehingga hari ini Bisa TPN OPM bisa Di mata dunia itu Tidak ada siapapun Yang bisa sampaikannya Tuhan Sebi Sambom Sebi Sambom sebagai Jurubicara Internasional Yang sudah dimandatkan Secara komando Sehingga kepada Pimpinan wilayah di rumah Perlu ketahui itu Dan Semua rakyat perlu ketahui Dan kami tidak akan ikut Kelompok manapun Yang akan buat pertandingan Militer satu saja Untuk bagaimana Melahirkan revolusi Untuk pembebasan Papua Dan politik hanya satu Itu yang harus diketahui Kita semua yang berjuang Jadi khusus untuk militer Tidak banyak Hanya satu Yang komando Sudah kerja Dan sedang kerja terus Sampai lahirnya Revolusi pembebasan Yang berikut Saya perlu tambahkan Sudah cukup lama Kami bergabung Dengan berbagai pertahanan Dari tahun 80 Dan kami sedang mencari Untuk persatuan nasional Sangat susah Tapi syukur Bahwa waktu Tuhan Sehingga ada persatuan nasional Yang terjadi Yang dimediasi oleh Anak-anak muda Papua Yang dibawa Komite Nasional Papu Barat Dan itu resmi Sehingga hari ini TPN bisa Dimana-mana Itu karena Ada yang mengerti Dan sudah tahu Jalan bagaimana Bawa persoalan Papua Dan untuk saya Secara pribadi Saya tetap Di komando nasional Dan kita tetap berjuang Untuk mengakhiri Repulsi pembebasan Papua Mungkin itu yang saya dapat Sampaikan Jadi mari bersatu Dalam satu komando Yang sudah jelas Yaitu komando nasional Mungkin itu Terima kasih Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati